Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Buat saat ini Tuhan Kami sangat terindu Tuhan untuk bersekutu lebih lagi dengan Engkau Karena kami percaya Di dalam Engkau Pasti ada kekuatan yang baru Di dalam Engkau Pasti ada sesuatu yang luar biasa Dan perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Kami yakin dan percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus Kristus Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Ku aman karena kau menjaga Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tak ada yang tak mungkin Mujisatnya disediakan bagiku Ku dianggap dan dipulihkannya Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Tuhan Yesus Kristus 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahi Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujisatnya disediakan bagiku Ku diangka dan dipulihkannya Bagi Tuhan tak ada yang mustahi Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujisatnya disediakan bagiku Ku diangka dan dipulihkannya 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 Kepada-Mu Tuhan, kami percaya Ya Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagi-Mu Yesus. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujisatnya disediakan bagiku. Ku dianggap dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujisatnya disediakan bagiku. Ku dianggap dan dipulihkannya. 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 Tolongku, selalu menjagaku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom kepada seluruh pemirsa KTT, kuasanya tak terbatas. Perkenalkan, nama saya Antonius Nurdwiatno, panggilan Anton. Saya berasal dari kota Salatiga. Dan saat ini Tuhan izinkan saya tinggal ada di sebuah lereng gunung Sindoro Sumpeng di kota Temanggung. Pertama kali saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang masa kehidupan saya. Juga kepada hambanya, pendeta Bambang Hengki yang telah memberikan kesempatan buat saya. Ini adalah sebuah kehormatan buat saya. Saya boleh menyampaikan apa yang Tuhan kerjakan selama masa hidup saya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyertai dan mengangkat hidup saya. Dan terus dalam setiap perjalanan hidup saya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang sangat cinta Tuhan karena orang tua saya, ayah saya seorang hamba Tuhan. Seorang pemimpin gereja di sebuah gereja kecil, di desa kecil, di lereng gunung Merbabu. Di saat itu saya lahir dari masa kecil sudah tinggal di gereja. Dan saya diajar untuk melayani Tuhan tentunya. Tetapi semuanya itu tidak jaminan. Dalam perjalanan hidup saya, saya banyak melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Bahkan mendukakan hati Tuhan. Sehingga saya tidak kenal sungguh-sungguh pribadi Tuhan Yesus itu. Hingga pada suatu kali ketika saya harus meninggalkan kota Salatiga, saya ada di kota Temanggung. Dan kemudian saya harus melanjutkan studi saya yang ada di kota Pekalongan. Di saat itulah di tahun 98, Desember 98, Tuhan tangkap saya untuk pertama kali saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Yang sebelumnya saya hanya menjadi orang Kristen biasa yang melayani Tuhan tetapi tetap hidup di dalam dosa. Tahun 98 saya sungguh-sungguh bertobat tinggalkan semua kebiasaan buruk saya, semua yang mendukakan hati Tuhan. Sejak saat itulah saya bergabung dengan teman-teman yang ada di Betani Pekalongan bersama-sama merintis di sana dan bersama-sama melayani Tuhan di gereja Betani Pekalongan. Pada suatu ketika saya diizinkan Tuhan untuk kembali ke kota Temanggung. Dan saat itulah saya memulai sebuah karir saya di sebuah pekerjaan yang baru. Saya bekerja, latar belakang saya adalah para medis di rumah sakit. Dan saya melayani Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dengan tim Betani Salatiga yang sedang melakukan perintisan gereja baru Betani Parakan. Saya bersama-sama memulai dari jemaah tujuh orang dan bagaimana suka dan duka dalam sebuah pelayanan itulah saat saya memulai semuanya dalam hidup saya. Di waktu-waktu itu Tuhan membawa hidup saya yang baru berubah dari waktu-waktu yang lama. Yang sebelumnya saya hidup dalam kesusahan, saya hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Tapi sejak saya mulai hidup melayani Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan kemudian saya bekerja di sebuah rumah sakit itu. Tuhan mulai mengangkat hidup saya, Tuhan selalu menolong saya, mulai mempromosikan saya dalam pekerjaan. Sehingga semuanya apa yang saya lakukan berhasil, yang saya lakukan boleh mendatangkan banyak berkat. Hingga suatu kali ketika saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan saya pengen memberi hidup saya lebih lagi untukmu. Saya pengen memberi waktuku lebih banyak lagi. Bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman sepelayanan untuk memberikan waktu-waktu yang terbaik saya. Hingga suatu kali ketika Tuhan berbicara, roh kudus berbicara secara pribadi kepada saya untuk saya pergumulkan apakah yang saya doakan itu benar-benar datangnya dari roh kudus. Dan pada tahun 2010 saat itulah keputusan itu datang untuk saya meninggalkan pekerjaan rutinitas saya di rumah sakit. Karena dengan ada di rumah sakit, waktu saya sangat terbatas untuk melayani Tuhan. Saya mengambil keputusan untuk bekerja secara mandiri. Saya berwira usaha, saya melakukan pekerjaan-pekerjaan bisnis, mulai dari bisnis kecil-kecilan. Yang saya tekuni, saya melakukan pekerjaan yang baru itu. Dan sejak saat itu, saya mendapatkan banyak waktu untuk lebih melayani Tuhan. Dari situ, hidup saya mulai Tuhan ubahkan. Mulai Tuhan ubahkan. Hingga suatu kali ketika, pada tahun 2015, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Sesuatu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tua saya hanya seorang hamba Tuhan di pedesaan. Tetapi pada waktu itu, saya diberi kepercayaan oleh orang untuk mengelola sebuah tanah dengan harga yang cukup fantastis pada tahun itu. Untuk saya kerjakan menjadi sebuah proyek pertama kami, yaitu proyek properti. Saya membangun perumahan dengan standar real estate di kota Temanggung. Saya waktu itu tidak pernah berpikir akan mengerjakan pekerjaan ini. Tetapi Tuhan membimbing saya, sewaktu saya memiliki banyak waktu untuk Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil studi lanjutan. Saya pergi ke Jakarta untuk bersekolah khusus untuk mempelajari tentang properti. Dengan segala keterbatasan. Dan akhirnya saya kembali untuk mengerjakan proyek tersebut selama satu tahun dan berhasil. Tuhan membawa itu semua dalam keadaan keterbatasan. Saya memulai semuanya dengan tidak ada modal yang cukup banyak. Sangat sedikit. Sangat jauh dari standar pebisnis, pengusaha properti. Sangat jauh. Tetapi Tuhan memberikan jalan-jalannya dan cara-caranya yang begitu luar biasa. Dasyat dan ajaib. Yang tidak pernah saya pikirkan. Sejak saat itu saya menikmati pekerjaan ini. Saya bekerja saat ini di bidang properti. Saya menikmati pelayanan saya. Pelayanan saya adalah melayani di gereja-gereja pedesaan. Dan saya melayani di dunia kesehatan. Ilmu yang Tuhan sudah berikan kepada saya di dunia kesehatan. Saya terus kembangkan, saya terus lakukan, saya terus berikan. Saya berkeliling ke desa-desa dengan istri dan anak-anak saya. Dan bersama dengan tim untuk melakukan pelayanan pengobatan gratis. Saudara, itu kisah singkat saya dalam perjalanan kehidupan saya. Dan saat ini saya mau sampaikan betapa Tuhan memelihara dan menolong saya selama kurang lebih masa dua tahun ini. Di masa pandemi COVID-19 yang sangat tidak mudah. Saat itu menimpa, kami berpikir, oh ini hanya sebentar. Lain tiga bulan, enam bulan maksimal sudah oke. Tetapi tidak berhenti di situ ternyata. Di dunia properti, sangat berdampak. Di dunia properti, sangat berimbas. Kami mengalami banyak hal dikoncang. Kami dikoncang dengan banyak persoalan internal manajemen kami. Kami punya banyak masalah dengan eksternal di luar. Kami punya masalah dengan investor. Kami punya masalah dengan perbankan. Kami punya masalah dengan partner kerja. Kami punya banyak masalah di awal-awal corona. Itu terjadi. Tetapi kami terus belajar. Untuk bergandingan tangan dengan istri dan dengan tim yang ada. Kami terus serahkan kepada Tuhan. Sayangnya melakukan terus setia sejak saya bertobat di tahun 98 itu. Tidak pernah satu haripun saya lewatkan tidak bersama dengan Tuhan. Setiap sebelum pacar menyingsing. Sebelum jam 5 pagi. Maksimal kami dengan keluarga selalu berdoa. Sebelum ada aktivitas kami berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami gandingan tangan. Kami menjerit. Kami menangis. Kami mengerang. Kami ungkapkan semua isi hati kami. Air mata ini sudah tidak bisa menampung istilahnya. Karena kondisi semakin buruk. Sudah berjalan satu tahun pandemi. Penjualan kami drop. Karyawan kami harus kami pangkas. Lebih dari 50 persen karyawan kami harus kami hentikan. Dengan sangat berat hati. Dengan sangat terpaksa. Dan di saat itu mulailah kami terus berjalan dan terus berjalan. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Seakan-akan tidak ada Tuhan yang campur tangan. Seakan-akan tidak ada sentuhan Tuhan. Saat kami beribadah secara online. Kami seringkali mendengar kesaksian banyak orang. Bahkan di masa pandemi ini mengalami banyak mujizat. Tetapi di masa setengah tahun sampai setahun itu. Kami tidak melihat apa-apa. Kami hanya mampu bertahan saja. Kami tidak melihat sesuatu yang dasyat. Yang ajaib. Yang benar-benar wow. Menurut orang. Tetapi kami terus setia menjalankannya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Setiap pagi kami hanya nyanyikan pujian-pujian untuk Tuhan. Kunaikan syukurku. Sebuah hari yang kau beri. Kami bersyukur. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Dan saat ini saya boleh sampaikan. Ternyata Tuhan itu punya waktu yang dasyat. Tuhan punya waktu yang ajaib. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Saat kami mengalami kesulitan itu. Kami mengalami banyak masalah itu. Begitu pula orang lain punya banyak masalah. Orang lain punya banyak persoalan. Ternyata bisnisnya. Terutama di bisnis properti. Di saat itulah Tuhan menyatakan sesuatu yang dasyat dan ajaib. Setelah melewati masa satu tahun pandemi. Tiba-tiba banyak orang yang datang. Banyak orang yang kontak saya. Banyak orang yang minta tolong saya. Untuk menyerahkan asetnya. Untuk menyerahkan bisnisnya. Untuk memberi diri bekerja sama. Untuk memberi diri untuk mengerjakan pekerjaan itu secara bersama-sama tanpa harus saya bayar. Tuhan memberikan pintu yang seakan-akan tertutup. Kemudian terbuka sangat lebar. Dan kalau dihitung secara nominal. Itu melebihi dari aset yang sudah kami kuasai sebelum-sebelumnya. Dan saat mulai satu tahun masa pandemi berlanjut itu. Kami menikmati betapa Tuhan membuka jalan-jalan yang penuh dengan sesuatu yang dasyat. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman kami yang mengalami masalah-masalah tersebut. Kami tidak pernah menyangka. Kami bisa mengurai masalah mereka. Kami bisa hadir di tengah-tengah bisnis mereka. Kami menjadi teman. Kami menjadi konsultan. Kami membantu menolong untuk mengatur manajerialnya. Kami mengatur secara cash flow-nya. Kami mengatur secara pemasarannya. Dan puji Tuhan. Saya boleh katakan sekalipun kita belum melihat sebelumnya. Tapi kalau sudah pada waktunya Tuhan membuka. Dan hari-hari ini saya bersama dengan tim dan keluarga sangat menikmati Tuhan. Pekerjaan, pelayanan di dalam perjalanan sekalipun masa pandemi belum berhenti. Masa pandemi belum berakhir. Tapi Tuhan terus tolong. Tuhan terus buka. Tuhan terus cukupkan. Dia mengenyangkan. Dia tidak pernah membiarkan. Sehingga saya bersyukur sekali. Suatu kali ketika. Waktu yang tidak pernah terduga sebelumnya. Hambanya pendeta Bambang Hengki bersama ibu. Waktu itu tiba-tiba datang di kota Parakan, di kota kami. Saat itu dalam hati saya. Rok Kudus berbicara. Ini waktunya. Hambanya kamu ajak ke kantormu. Kamu ajak ke proyekmu. Untuk mendoakanmu dan keluargamu. Keluargamu beserta dengan staff-staffmu. Saat itu saya tidak mau. Waktu-waktu ini terbuang. Saya negosiasi dengan hambanya yang sebenarnya waktunya sangat pendek. Mari Pak doakan kami. Di tempat kami. Singkat cerita. Bolehlah mampir di tempat kami. Kami didoakan. Kami ditumpang tangan. Kami diberikan support. Kami dimotivasi. Saya dan istri bergandengan tangan. Menengadahkan tangan di hadapan Tuhan. Hanya berkata. Tuhan terus lakukan yang dasyat. Tuhan aku percaya. Melalui hambamu ini. Kehidupan bisnis hambamu ini. Dipulihkan. Terus dipakai. Terus maju. Dan sejak waktu-waktu itu saudara. Tidak pernah kami mengalami persoalan-persoalan lagi. Internal management perjalanan bisnis yang cukup berarti. Ditolong oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Tuhan. Dan benar-benar saya melihat. Dia yang ajaib itu. Melimpahkan. Segala sesuatunya. Dari yang sebelumnya. Bahkan ini diberi. Saya diberi lokasi-lokasi yang jauh lebih bagus. Saya diberi staff-staff yang lebih bagus. Staff-staff yang cinta Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini. Pemirsa KTT. Kuasanya tak terbatas. Saya boleh sampaikan. Benar-benar kuasanya tak terbatas. Saya pribadi mengalami. Saya seorang yang lahir dari keluarga yang sangat berkekurangan. Yang sangat terbatas. Dari sebuah desa kecil. Saya juga tinggal saat ini di sebuah kota kecil. Saya ada di sebuah kota yang sepi. Tetapi tidak terbatas kuasanya. Kuasanya tidak terbatas. Pegang terus janji Tuhan. Pegang terus iman kita. Tidak ada waktu yang terbuang begitu saja tanpa Tuhan. Dan kita harus percaya. Kita sungguh-sungguh yakin. Bahwa dialah penolong kita yang sejati. Penolong yang ajaib buat hidup kita. Hingga saat ini. Saya terus kelola bisnis saya. Tuhan berikan tidak hanya ada di sekitaran Temanggung. Tuhan izinkan saya sampai ada di Jawa Timur. Tuhan izinkan sampai ada di Jawa Barat. Dengan cara-cara yang ajaib. Dan saya percaya itu akan membawa saya berkeliling di puluh-puluh yang lain. Di kota-kota yang lain. Untuk mengerjakan pekerjaan bisnis ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tetap melayani Tuhan. Di waktu-waktu yang sebenarnya tidak mudah. Dan di waktu-waktu yang sebenarnya membutuhkan sebuah perjuangan dan energi yang sangat ekstra. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus lah yang memampukan saya. Tuhan Yesus lah yang menolong saya. Karena di bisnis properti ini orang banyak berkata. Ini bisnis mahal. Modalnya gede. Ini bisnis yang tidak mudah dilakukan. Komplekitid. Orang berkata ini banyak sekali persoalan. Tetapi juga orang berkata. Di bisnis inilah berkatnya besar. Saya imani berkat ini besar. Sekalipun tidak mudah. Sekalipun terbatas. Aku melakukan asal bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah buktikan. Saya memiliki modal yang sangat-sangat minim. Tidak mungkin. Kalau boleh dikatakan. Tidak mungkin. Dari pekerjaan. Hasil pekerjaan saya di rumah sakit. Saya tabung sekalipun. Saya memiliki modal sendiri. Tidak mungkin. Saya bisa lakukan pekerjaan bisnis ini. Tetapi saya boleh saksikan. Karena Tuhan saja. Semuanya jadi mungkin. Semuanya bisa diraih. Asalkan bersama dengan Tuhan. Dan bersadar penuh dengan Tuhan. Hingga akhirnya. Hidup kita. Sepenuh hati. Sepenuh waktu. Dan sepenuh. Apa yang ada dalam kita. Hanya kita persembahkan. Untuk Tuhan. Mengucapkan terima kasih sekali lagi. Buat para pemirsa. Di masa-masa yang sukar ini. Terus pegang janji. Pegang iman. Pegang segala sesuatu. Yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua kita diberkati. Shalom. Shalom. Mempelai Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan. Apa kabar? Ya puji Tuhan. Kita bisa tetap mendengar. Akan kesaksian-kesaksian. Pujian-pujian. Dan firman Tuhan. Pada acara KTT kali ini. Dan dialah. Semua dalam keadaan baik. Dan semangat-semangat di dalam Tuhan. Dan tetap percaya bahwa. Tahun-tahun yang akan datang. Bulan-bulan yang akan datang. Minggu-minggu yang akan datang. Akan jadi masa-masa yang luar biasa. Buat setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Setelah kita sudah mendengarkan kesaksian yang. Saya rasa ini luar biasa. Di masa-masa pandemik secara khusus. Dimana saudara Anton. Atau Bapak Anton. Dan istrinya Ibu Endah. Mereka saya kenal. Sudah cukup lama. Bahkan bersama-sama kami merintis. Sebetulnya jemaat. Betani di Paraan. Bersama dengan Pak Edi. Wah luar biasa sudah. Saya melihat sejak dari awal. Semangat mereka. Keriduan untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Dan kita sudah mendengar kesaksiannya. Bahwa. Di masa-masa yang sulit. Mereka berjuang. Mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Mereka ingin berjuang. Tentu ingin merubah. Nasib mungkin begitu ya. Ingin merubah masa depan. Supaya bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu satu semangat. Yang harus. Terus. Dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sehingga. Apa yang bisa dilakukan. Mereka lakukan dengan cara yang terbaik. Mereka bekerja. Sebagai. Khususnya Anton. Sebagai seorang perawat. Di RSK. Di Paraan. Tapi kemudian. Banting stir. Melepaskan. Pekerjaan itu. Yang sudah cukup lama. Menjadi satu. Pegangan. Tentu buat keluarga ini. Untuk hidup mereka. Itu bukan keputusan yang sederhana. Tapi bersyukur. Saya melihat semangat mereka. Untuk melayani Tuhan. Tetap. Fokus mereka kepada Tuhan. Tetap. Tengah-tengah tentu. Perubahan-perubahan yang tidak mudah. Mereka terus berjuang. Dan dari. Seorang perawat. Switch ke seorang bisnisman. Tentu bukan hal yang mudah. Dan saya bersyukur. Rupanya Anton dan Endah. Tough menghadapi situasi-situasi yang. Tidak mudah yang harus mereka lewati. Dan kemudian mereka switch lagi. Bergeser lagi ke properti. Yang saya tahu mereka tidak punya background sama sekali. Yang saya tahu mereka blank. Mereka tidak punya. Latar belakang apapun soal properti. Tetapi kita lihat bagaimana kesaksiannya. Anton mulai belajar bagaimana menjalankan bisnis properti. Dari nol mereka buat. Ini yang luar biasa. Saya sangat menghargai. Dan saya ingin memotivasi. Semua jemaat. Miliki semangat. Juang yang kuat. Sekalipun masa-masa yang sulit. Jangan pernah putus asa. Kita juga tadi dengar. Selama masa pandemik. Bisnis properti. Mereka juga mengalami drop. Yang luar biasa. Semua kondisi. Membuat apapun usaha rasanya tidak bisa berkembang. Tetapi mereka sekali lagi. Selalu melayani Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Mencari Tuhan. Dan kita lihat. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan pada waktunya membuka pintu-pintu berkat yang luar biasa. Dengan cara yang begitu. Sangat luar biasa. Tidak pernah kepikir. Kalau seorang anak muda. Pemain awal. Atau pemain baru. Di dalam properti. Kemudian orang-orang. Yang justru mungkin punya pengalaman lebih banyak. Mempercayakan aset-asetnya. Orang-orang yang memiliki aset yang nganggur. Diserahkan. Ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan. Tidak mungkin. Dan bagaimana Tuhan bekerja. Tentu karena ada orang-orang yang selalu mengarahkan matanya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan berjuang sungguh-sungguh. Ini luar biasa. Dan ini biarlah menjadi suatu semangat juga. Yang bisa dibagikan. Ditularkan. Kepada jemaat. Teman-teman. Siapa saja yang bisa mendengarkan siaran ini. Saya mau ambil satu ayat sederah. Dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Demikian kata Firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian. Ia berkenan kepada komandannya. Saya mencoba apa ya. Oh Anton ini seorang prajurit. Prajurit yang punya sikap hati yang berjuang. Secara luar biasa. Bukan sekedar untuk supaya hidupnya diberkati. Tapi bagaimana dia mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak perkenanan dari komandannya. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan puji Tuhan. Kita melihat bagaimana. Pak Anton, Ibu Enda. Keluarga ini diberkati. Oleh karena saya mau sampaikan kepada jemaat semuanya. Mari terus pandang Yesus. Percayai dia. Apapun situasimu, keadaanmu. Terus melayani Tuhan. Terus miliki semangat yang menyala-nyala. Untuk mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Melakukan kehendaknya. Dan saya percaya cepat lambat. Bahkan dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan buka kesempatan yang begitu dasyap. Saya berdoa, saudara. Hal ini bukan hanya terjadi pada Anton dan Enda. Tapi kepada setiap saudara-saudara yang sedang. Dalam keadaan membutuhkan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih. Untuk satu kesaksian dari hambamu. Yang sudah engkau didik sejak dari awal. Dan bersyukur kami boleh melihat. Kami boleh menjadi saksi. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat menyertai hambamu. Memberi satu semangat. Dorongan yang begitu indah dalam kehidupannya. Sehingga suami istri ini. Keluarga ini. Terus berjuang. Untuk mengenapi rencana-rencana Tuhan yang besar. Berdoa. Biarlah kau tambah-tambahkan. Lipat kali gandakan. Bukan kepercayaan dari surga. Bagi hambamu ini. Tapi juga kami berdoa. Buat setiap jemaat. Yang sedang bergumul. Sedang berjuang. Mungkin sedang dalam keadaan. Hampir putus asa Tuhan. Bangkitkan kembali semangat. Bangkitkan kembali. Kekuatannya untuk berjuang lebih lagi. Sehingga pada waktunya nanti. Mereka semuanya boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan mereka berkat terus. Dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tetap semangat. Tetap berjuang. Dan tetap melakukan yang terbaik. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.